Bumi kita dipandang dari angkasa pada hari Natal ke-2 tahun 2004. Pada hari Minggu jam 8 pagi waktu setempat di Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, di mana dua perairan samudera Hindia dan Pasifik bertemu. Di pulau-pulau utama, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, dan 6.000 pulau lainnya hidup lebih dari 200 juta manusia. Orang menjalankan pekerjaan sehari-hari, seperti biasa tiap hari Minggu. Juga di Bandar Aceh, satu kota pantai dijung utara Pulau Sumatera yang berpenduduk 260.000 orang. Saat itu, orang sama sekali tidak mengetahui bahwa hanya beberapa menit yang lalu, di dalam laut pada jarak 150 km dari pantai, telah terjadi gempa bumi yang termasuk paling dahsyat dalam sejarah yang menimbulkan ombak luar biasa, yakni tsunami. Penuduk Bandar Aceh dan di kecamatan tetangga Lokna masih belum menyadari, hingga tiba-tiba mereka dikejutkan oleh gelombang setinggi 15 meter yang menerjang daratan dalam sekejap, bahkan menghanyutkan bukit setinggi 30 meter. Hanya kemusnahannya tinggal. Gambar satelit ini menunjukkan Lokna sebelum dan sesudah diterjang tsunami. Beberapa detik kemudian, gelombang besar itu menerjang Bandar Aceh. Dalam waktu hanya beberapa menit, 60.000 orang tewas, dan kota Bandar Aceh tinggal puing-puing belaka. Setelah kejadian itu, dari data satelit bisa direkonstruksi di mana dan sejauh mana gelombang tsunami melanda kota Bandar Aceh. Dan pertanyaan yang timbul, apakah bencana ini tidak dapat dihindarkan? Tsunami merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Pada umumnya, diakibatkan oleh gempa di bawah laut. Tetapi itu tidak berarti bahwa tiap gempa laut pasti mengakibatkan tsunami. Pada peta ini, bisa kita lihat semua gempa laut yang terjadi selama 25 tahun yang lalu. Tanda putih menunjukkan gempa dengan kekuatan 5,5 skala Richter. Yang merah, gempa dengan kekuatan di atas 7 skala Richter. Meskipun demikian, hanya sedikit di antara ratusan gempa tersebut yang mengakibatkan tsunami. Rata-rata, tiap 3 tahun sekali. Kepulauan Indonesia sangat rawan gempa bumi. Melalui satelit para ahli, bisa melihat kondisi permukaan bukit dan lembah di dasar laut. Dari situ diketahui bahwa gempa bumi hebat biasanya terjadi ketika bagian daratan tiba-tiba terdorong masuk ke dalam palung yang sangat curam. Di pantai barat Sumatera, lebih dari 7.000 meter dalamnya. Di sini, dua lempeng bumi besar saling berbenturan. Dari arah barat lempengan bumi, Australia, bergerak menghantam ke bawah lempengan Eurasia. Di kedalaman Palung Sunda, 7.500 meter di bawah laut, orang bisa mengenali dengan jelas bagaimana permukaan dasar laut di bawah dasar daratan saling menekan sehingga mendongkrak kepulauan Indonesia muncul ke atas permukaan laut. Sesudah itu, fondasi tanah terdeformasi terus sampai suatu saat tiba-tiba bergolak kembali yang mengakibatkan gempa luar biasa hebatnya. Stasiun Geofisika merekam getaran bumi seperti itu dengan akurat. Tetapi hanya dengan informasi ini saja belum dapat diandalkan untuk peringatan tsunami yang pasti. Untuk itulah, sistem peringatan dini tsunami Jerman Indonesia, GI-CHOOSE, diterapkan. Jika terjadi gempa bumi, puluhan sensor yang telah terpasang di daratan mengirimkan data getaran gempa itu ke pusat gempa nasional di Jakarta. Setelah itu, dapat dengan segera dapat ditentukan saat kejadian kekuatan dan pusat gempa. Pada waktu yang sama, stasiun GPS mengukur sejauh mana permukaan bumi yang telah tergeser oleh gempa tersebut. Dengan bantuan satelit navigasi, pergeseran permukaan bumi bisa diketahui dengan tepat dalam ukuran sentimeter, tanpa tergantung pada waktu dan cuaca. Semua informasi ini berfungsi seperti jam waker yang dipasang dalam satu mesin yang kompleks. Dari saat mesin berjalan, tiap detik merekam data dan semakin banyak hasil pengukuran direkam oleh pusat gempa. Begitu sistem peringatan dini dimulai, hasil pengukuran yang ada dibandingkan dengan ribuan skenario dari bank data, yaitu skenario yang dihitung sebelumnya. Begitu pula kekuatan dan lokasi gempa. Selain itu, kondisi dasar laut atau dalamnya pusat gempa juga dipertimbangkan. Dalam hitungan detik, sistem segera menemukan skenario yang tepat dan dengan cepat bisa memperhitungkan kemungkinan terjadi tsunami atau tidak. Namun, apakah informasi tersebut mencukupi untuk melepaskan tanda alarm? Tiap peringatan keliru akan fatal akibatnya, karena membuat orang tidak percaya lagi terhadap tanda alarm. Tetapi, peringatan yang terlambat berarti penyelamatan yang terlambat juga. Waktu mendesak, tetapi tentang tanda bahaya, belum ada kepastian mutlak. Kepala sistem peringatan dini yang sedang bertugaslah yang harus memutuskan dan ia butuh mental yang kuat. Sistem sudah meramalkan gelombang setinggi 3 meter menuju beberapa daerah pantai. Simulasi menunjukkan tsunami semakin dekat tanpa dapat dicegah. Inilah saatnya untuk sistem diaktifkan. Di bawah permukaan laut, bergerak tekanan gelombang dengan kecepatan sampai 600 km per jam menuju pantai. Tekanan dengan cepat ditangkap oleh sensor pengukur tekanan di dasar laut yang langsung melapor hasil pengukuran kepada alat mendeteksi gelombang laut terdekat di permukaan air yang memberitahukan tsunami hampir tiba. Memang, di permukaan laut yang terasa hanya gelombang yang datar dan panjang. Tetapi itu sudah cukup untuk menghidupkan alarm. Selanjutnya, data aktual dikirim melalui satelit telekomunikasi yang mengorbit di atas penua Asia. Detik per detik berlalu, akhirnya sampailah laporan yang dikirim oleh alat pendeteksi gelombang laut bahwa ramalan tsunami dapat dibenarkan. Kepala Sistem Peringatan Dini yang sedang bertugas sebenarnya sudah bisa menekan tombol alarm. Tetapi ia masih menunggu data lain, yakni dari alat monitor air pasang surut, air laut yang berada di pulau-pulau dekat pantai. Tanda paling menyakinkan bahwa tsunami akan terjadi ialah menyurut dan turunnya permukaan laut secara tiba-tiba sebelum gelombang besar datang. beberapa sensor pengukur pasang surut air laut ditempatkan di pulau-pulau dekat pantai yang terus mengirim informasi yang menentukan kembalas sistem. Jika sensor pasang surut diaktifkan, jelas sudah. Benar, permukaan air turun seketika lebih dari 2 meter. Dengan tiap pengukuran baru ramalan dipertepat. Saat ini, perkiraan 5 meter tingginya gelombang. Gempa di dasar laut terjadi hanya beberapa menit berlalu. Sensor pasang surut air laut sudah menunjukkan ciri-ciri tsunami besar. Dengan begitu, ramalan gelombang tsunami dibenarkan. Berkat semua informasi itu, alarm keliru bisa dihindarkan. Dan inilah waktu yang tepat untuk kepala sistem peringatan dini yang sedang bertugas bertindak. Tinjauan terakhir, sistem menganjurkan agar dilakukan pengungsian secepatnya sepanjang pantai sekitar kota Padang. Akhirnya, kepala sistem peringatan dini yang sedang bertugas menekan tombol alarm. Ia yakin ini bukan alarm keliru. Hanya beberapa detik kemudian, penduduk daerah bersangkutan menerima peringatan melalui SMS. Dan media diberitahu melalui news sticker serta fax untuk serta merta menginterupsi siaran mereka. Di pantai-pantai sirinya berbunyi. Siapa yang berreaksi segera masih sempat menyelamatkan diri sebelum gelombang maut tiba? Seperempat juta manusia kehilangan nyawa pada tsunami Aceh 2004. Mencegah tsunami tidak akan mungkin di masa depan. Tetapi, adanya sisi peringatan berteknologi canggih yang bisa diandalkan akan membantu manusia untuk bisa bereaksi cepat dan tepat. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.